Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melakukan rapat dengar pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi terkait pendataan yang dilakukan oleh OPD dengan Pemerintah Daerah dan Pusat. Rabu 19 Oktober 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan para Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi terkait penyingkronan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M. Al-Fawzi menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi telah meminta agar OPD Kota Jambi segera membuat data yang dapat disinkronkan dengan Pemerintah Pusat. Saat ini menurutnya data tersebut masih belum tersinkronkan dengan Pusat. Dirinya juga menuturkan bahwa data tersebut nantinya juga membantu dalam penyelarasan anggaran di Pemerintah Kota Jambi dan Pusat. Sudah mulai RDP dengan Pemimpin. Tadi pagi OPD punya sosial, banyak pemasalahan. Pemimpin data juga untuk miskin. Nah kami minta data itu untuk terakuran. Tapi panjang waktu itu, 3 jam. Mereka, ya data ini kan tumpang dini. Ya sesuai dengan Pusat, dengan Kementerian PMK ini, dengan BPM. Nah kita mesti mponkini. Kami tadi minta mereka buat data yang beraturan akurat baik tingkat kemiskinan maupun tingkat kemampuan. Kita siap. Kurang dana ya. Kurang dana ya dari kita. Mudah-mudahan dengan mereka beraturan itu, big data ini bisa untuk kota kita. Jadi big data inilah yang manfaatnya. Sandi, Cek TV, melaporkan. Sub indo by broth3rmax